Sejumlah sekolah SD dan SMP di Kabupaten Bangli mengusulkan bantuan dana alokasi khusus atau DAK ke pemerintah pusat. Total nilai bantuan yang diusulkan capai lebih dari Rp142 miliar. DAK yang diusulkan tersebut untuk mendanai ratusan kegiatan seperti perbaikan rehab ruang kelas, rehab ruang perpustakaan, ruang UKS, pembangunan gedung baru, dan sarana belajar lainnya. Adapun total nilai usulan DAK SD mencapai lebih dari Rp110 miliar, sedangkan usulan DAK SMP lebih dari Rp31 miliar. Kabupaten Dikdas di Stikpora Bangli Ida Bagus Maha Arta mengatakan pengusulan DAK dilakukan oleh masing-masing sekolah lewat DAPODIK. Pihaknya di Stikpora hanya sebatas memfasilitasi. Dijelaskannya yang ditarik sebagai usulan oleh pusat adalah sekolah-sekolah yang mengalami rusak sedang. Kalau rusak ringan, anggaran pusat masih bisa pakai dana BOS. Selama ini sekolah di Bangli rutin mendapat kucuran DAK dari pemerintah pusat. Pada 2024 total DAK yang dikucurkan untuk sekolah SD dan SMP di Bangli mencapai Rp16 miliar. Nilai tersebut jauh dari usulan yang mencapai Rp80 miliar. Maha Arta mengakui untuk melakukan perbaikan sekolah PMK Bangli sangat bergantung pada dana DAK. Itu karena ketersediaan anggaran di daerah masih terbatas. Dayu Swasrina, Bali Post melaporkan.